Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman Share lagi nih kegiatan aku Dan semoga gak bosen ya Nontonin vlog-vlog aku yang kayak gitu gitu aja Tapi mudah-mudahan selalu bisa memberikan inspirasi Untuk teman-teman juga Supaya teman-teman bisa semangat selalu Meskipun banyak kerja di rumah Tapi kalau misalnya ada yang nemenin kayak gini nih Aku temenin yuk kerja-kerja Bersih-bersih rumah Semoga semangat ya Dan aku juga hari ini sebenernya semangat banget nih Untuk ngerjain pekerjaan rumah Aku tadi cuma masak apa ya Telur yang aku orak-arik gitu Aku campur tempe dan juga wortel Dan untuk tambahannya aku tadi beli ayam Aku pilihnya ayam gepret Untuk anak-anak juga aku belikan ayam teman-teman Dan yaudah kayak kita jontok makan siang hari ini Kebetulan kalau misalnya give friend Habis pulang sekolah sudah lelah sekali Sebelum makan siang udah tidur gitu ya anaknya Jadi aku aja nih sama Anasya makan siang Setelah selat zuhur Semuanya sudah rapi Akunya juga sudah mulai enakan gitu ya Aku makan Karena biasanya kalau siang jujur banget ya Aku kadang suka gak pengen makan Kadang juga ya kasian gitu ya Kalau misalnya gak makan Kasian dede-debnya juga Terus yaudah nih kebetulan juga aku Sekalian aja makan bareng Anasya Anasya belum makan Seperti biasa Anasya tuh seneng banget Makan sendiri ya teman-teman Alhamdulillah sekali Tapi kadang kalau misalnya aku gak sempat banget nih Untuk apa ya beresin ruangan gitu ya Takut berantakan dan segala macem Nasi-nasi sisaan dia gitu ya Berantakan ya paling aku suapin Kayak ini nih sore harinya Aku baru lanjut lagi Untuk beraktifitas Pokoknya hari ini aku pengen banget sih Ngepel seluruh ruangan Karena udah koter banget sih teman-teman ya Tadi juga habis makan siang bareng sama Anasya Belum aku pel untuk area belakang Menjadi lengket banget Terus yaudah mumpung aku juga Kayaknya lagi semangat dan pengen banget gitu ya Beres-beres Aku bakalan ngepel setelah aku suapin anak-anak makan Alhamdulillah memang tadi sebelum asar juga Kita sudah mandi seperti biasa Terus kemudian sholat dulu Baru suapin anak-anak makan Dan setelah suapin anak-anak makan gitu ya Selesai baru aku lanjut untuk beraktifitas Pokoknya yang penting tuh Anak-anak makan terlebih dahulu Setelah itu baru aku lanjut lagi Untuk beres-beres rumah Kayak gitu ya Biar tenang Kalau misalnya udah makan Kalau misalnya belum makan Aku kefikiran Apalagi kalau misalnya makannya sampai telat Ya kadang juga suka telat sih ya Cuma gak sering banget Itu pun kalau misalnya Aku lagi apa ya Makanannya atau masaknya gitu ya Agak telat gitu ya Untuk masakin anak-anak Tapi berhubung tadi juga kan Sempat beli ayam Terus kemudian juga masih ada Apa ya makanan yang aku buat Yaitu telur yang aku rakari Aku tambahkan tempe Dan juga wortel Karena memang hari ini Bener-bener aku gak pengen masak Gitu cuma masak simple gitu aja Maksudnya Dan gak belanja sama sekali ya teman-teman Kebetulan juga suami aku Berangkatnya tadi buru-buru Gak sempet untuk belanja Bener-bener harus sigap banget Sebagai seorang ibu Karena memang kalau misalnya Anak-anak sudah kurus dengan baik Gitu ya Aku pun tenang Ngerjain apapun Dan ini lanjut teman-teman Setelah aku suapin anak-anak makan Aku beres-beres dapur gitu ya Karena memang Ya seperti yang dilihat Ini berantakan sekali Terus kemudian cuciannya banyak sekali Tapi harus semangat Karena demi kebaikan juga Kalau misalnya ngeliat yang berantakan kayak gini Emang gak betah banget ya Naluri seorang wanita Biasanya pengen banget gitu ya Rapi-rapi Beres-beres Kalau misalnya sudah rapi Sudah bersih semuanya Pasti enak banget dilihatnya Dan meskipun juga suami aku ya Pastinya bantu juga Kalau misalnya di rumah Biasanya pulang kerja Dia selalu bantu Dan aku juga disuruh untuk istirahat Tapi aku tuh gak betah banget Karena kehamilan aku juga Alhamdulillah Sudah memasuki usia 5 bulan Jadi aku Insya Allah sih Tenang gitu ya Gak aku pikirin macam-macam Mungkin awal-awal Masih takut Kenapa-napa gitu Tapi ini udah lumayan besar juga Dan insya Allah Aku kuat untuk ngerjain Pekerjaan rumah Yang menurut aku ini Simple banget gitu ya Cuma nyuci-nyuci aja Meskipun ya agak pegal juga gitu ya Kalau misalnya Berdiri terlalu lama Nah teman-teman Gimana nih aktivitas hari ini Sudah ngapain aja Bisa sharing juga Di kolom komentar Kerjaan apa aja sih hari ini Yang berat banget Atau misalnya sudah dilakukan Atau misalnya lagi santai di rumah Nontonin vlog-vlog aku Ya mudah-mudahan saja Teman-teman Juga selalu diberikan kesehatan Dan kekuatan Apapun yang dikerjakan hari ini Semoga lancar-lancar aja ya Kalau misalnya Anak ya rewel Ya biasa ya Namanya juga anak-anak Terus kalau misalnya kerjaan numpuk Ya memang setiap hari Pasti numpuk gitu ya Tapi ya tetap aja dilakukan Insya Allah Kalau misalnya Kita sigap gitu ya Sasot-sasot gitu Sudah cepat selesai Pasti tenang banget kan ya Nggak bakalan kepikiran lagi Kerjaan numpuk Pokoknya kalau misalnya Rumah sudah rapi Dan juga bersih Pasti enak banget dilihatnya Dan insya Allah juga Anak-anak Bakalan sehat selalu ya Dan aku juga berharap Seperti itu Anak-anak aku sehat Ketika rumah Dalam kondisi yang Bersih gitu ya Aku Anak-anak sehat Aku pun juga Tenang Meskipun juga belakangan ini Jujur banget nih Lagi apa ya Keandaannya juga Kurang baik gitu ya Aku kadang batuk Anak-anak juga Lagi batuk pilok Yang mudah-mudahan sih Cepat sehat Dan kita juga semua Sehat selalu ya Teman-teman Semangat selalu Pokoknya insya Allah Apapun yang dikerjakan Bismillah aja Dilakukan dengan ikhlas Dan ini Lanjut lagi nih Aku masih belum selesai Untuk ngerjain pekerjaan rumah Karena memang Seperti yang aku bilang Rumah kotor Berantakan Dan udah lalu banget nih Aku nggak ngepel Rasanya pengen ngepel banget ya Meskipun juga Suami aku juga sering ngepel Sih teman-teman Cuman kayaknya Emang hari ini Aku pengen beres-beres juga Terus bener-bener kotor Berantakan Karena kemarin itu Belum dipel Dan juga Anak-anak pasti kan main disini Makan disini Nyemil disini Itu Remahan-remahan Makanannya Banyak banget Jadi harus Bener-bener dibersihkan Sebelum suami pulang kerja Aku pengen semuanya Sudah rapi Dan lanjut aja nih Aku langsung aja Gulung-gulung Untuk karpetnya Karena aku bakalan Langsung ngepel Tanpa aku sapu Karena pasti bakalan Memakan waktu lama Karena aku juga Ngepel nggak cuma area Ruang tamu Aku bakalan ngepel Ruang selat Dan juga area dapur Sampai kamar belakang Sampai area jemur Pokoknya Tontonin terus ya Vlog-vlog aku Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Teman-teman Terima kasih banyak Sudah selalu komen Dan juga selalu Apa ya Bikin semangat aku Untuk aku terus Buat vlog-vlog Yang memang sebenernya Itu aja ya Kerjaan rumahnya Cuman kalau misalnya Teman-teman Selalu kali support Kasih komentar yang Baik-baik Aku tuh Jadi makin semangat Gitu Ya seperti ini Kalau misalnya Mamahnya lagi bekerja Pasti anak-anak Juga selalu pengen ikutan Gitu ya Cuman aku minta Sama anak-anak Untuk jauh-jauh dulu Karena kan Kalau misalnya ngepel Nge-licin ya Takut nanti jatuh Dan sebagainya Kalau misalnya Anasya Karena belum terlalu Paham dan ngerti Gitu ya Kalau misalnya mamahnya Lagi ngepel Tapi dia tau banget Kalau misalnya nge-licin Apalagi memang Ketika nginjek gitu ya Terus berasal gicin Pasti bakalan mundur Dan ngejauh Ya cuman itu dia Pasti balik lagi Karena penasaran juga Pengen ikut Bantuin mamahnya Untuk ngepel Dan teman-teman Memang biasanya juga Kalau misalnya Aku lagi ngepel Di area ruang tamu Atau misalnya Dapur dan lain sebagainya Gitu ya Kecuali di kamar Gitu Pasti anak-anak Aku minta untuk Diam dulu di kamar Gitu ya Sampai nanti mama selesai Baru keluar Tapi aku juga pengen Mengajarkan mereka Kalau misalnya Aku lagi bekerja Kayak gini nih ya Apalagi kalau misalnya Ngepel Lagi repot Apalagi nanti Kalau misalnya Punya dede bayi Jadi yaudah Supaya mereka juga Tenang dan mengerti Kalau misalnya Mamahnya Bener-bener lagi ngepel Jadi diem Tetap apa ya Kalem gitu ya Gak ikutan Macem-macem Karena takut Bahaya juga Licin dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Mereka mengerti Apalagi kalau misalnya Gifra juga usianya Sudah 4 tahun Jadi ya lumayan ya Tau Dan juga lumayan Bisa ngejaga Anashi juga Meskipun dia juga Dari tadi Sambil nonton TV Begitu ya Dan Alhamdulillah sih Aman-aman aja Aku ngerjanya juga Sampai selesai Dan ini juga aku Cuma satet-satet gitu aja Dan berasa juga Teman-teman Udah mulai pegel nih Pinggang Terus kemudian juga Tangan gitu ya Karena kan Lumayan sebenarnya Kalau ngepel jungkok Seperti ini Cuma balik lagi Aku juga pengen banget nih Insya Allah Di kelahiran Anak ketiga ini Aku pengennya normal lagi Jadi aku juga Gak boleh males-malesan Aku harus banyak bergerak Insya Allah sih Diberikan kemudahan gitu ya Ketika nanti lahiran Bismillah aja Dan aku juga Ngerjain ini kan Bener-bener karena Pengen rumah bersih juga Gitu ya Dan kasian juga Kalau misalnya Suami aku Tiap hari ngepel Terus kemudian juga Atau misalnya Bantu-bantu lah ya Kalau misalnya pulang kerja Pasti kan capek banget Aku juga Gak enak gitu Bukan gak enak ya Kayak Kasian juga gitu ya Yaudah Mumpung badan aku juga lagi sehat Anak-anak juga anteng gitu ya Alhamdulillah selesai ini untuk ruang tamu Setelah semuanya kering Ruang tamunya Ya mulai aku beresin lagi Seperti semula Teman-teman Pokoknya gitu ya Cepet banget kok Ngerjaan pekerjaan rumah Yang penting adalah Semangat Dan gak males Itu kucinya Dan kebetulan juga rumah aku kan Memang gak terlalu besar Jadi kalau misalnya Beres-beres kayak gini Juga gampang banget lah Udah tenang aja gitu ya Tinggal set-set-set gitu aja Yang penting anak mengerti Kalau misalnya mamahnya lagi bekerja Dan juga anak sudah Selesai semua Kayak mandi Terus makan Jadi aku ya tenang Untuk ngerjain apapun Dan teman-teman Ya kayak gini ya Kalau misalnya ruang tamu aku Yang teman-teman lihat Seperti ini lagi Ya memang kondisinya Seperti ini sih ya Belum ada yang banyak berubah Kemudian juga aku Belum pikiran lagi nih Untuk beli sesuatu Dan pengen ngerubah apa gitu ya Karena juga Aku mikirin banget Anak-anak aku Terus kemudian juga Sekarang lagi Biaya sekolah juga Terus ya itu dia Biaya anak ketiga Cek dokter Kandungan Pastikan butuh biaya juga Teman-teman Pokoknya kayak gitu deh ya Yang namanya kehidupan ya Jangan ini saja gitu ya Rezeki juga sudah Allah yang ngatur Kita tinggal berusaha aja Berdoa Insya Allah Apapun Diberikan kemudian selalu Dan Alhamdulillah Untuk ruang tamu Sudah beres Sudah rapi Insya Allah Dan kemudian Aku lanjut lagi Di ruang sholat ini Karena harus Dibersihkan juga ya Berurutan juga ya Dari ruang tamu Terus kemudian ruang sholat Baru nanti area belakang Dapur Sampai area jemur Kamar belakang gitu ya Kalau misalnya teras Alhamdulillah Emang sudah disapu aja Kalau misalnya untuk ngepel Juga gak setiap hari Paling cuma disapu aja sih Teman-teman Terus kalau misalnya kamar Juga sebelum tidur Siang Tadi sudah dibereskan Sudah rapi Meskipun nanti malam Pasti bakalan dirapikan lagi Tapi kalau misalnya Kamar nih Aku rekam juga Kayaknya bosen juga ya Teman-teman Kebetulan juga kemarin Sudah di vlog sebelumnya Gitu ya Aku beresin kamar Karena emang kamar juga Cuma itu aja Dan kondisinya ya Kayak gitu-gitu aja Teman-teman Ya Pasti bakalan sama Karena memang durasinya Juga pasti bakalan lama lagi Jadi udah nih Aku lanjut aja Untuk Kam aja di bagian Tengah ini Di ruang sholat Sampai nanti Area dapur Dan sampai ruang jemur Begitu ya teman-teman Dipel Biar bersih Biar rapi Diinjeknya juga enak Pokoknya memang tenang banget ya Kalau misalnya semuanya sudah rapi Kalau tadi juga aku sudah rapikan dapur Sudah semua nih Aku cuci Tinggal Pasti banyak banget nih Remahan-remahan Atau sisa-sisa makanan juga Bekas tadi masak juga Terus kemudian juga ya Pasti bakalan kontor lah Ada lengket-lengket juga Karena anak-anak ya Kemana-mana gitu Kalau misalnya makan Kadang kalau misalnya aku lagi masak juga Atau misalnya lagi ada di Ruang dapur Atau misalnya di Ruang sholat Pasti ya kayak gitu ya Pasti ada aja Yang namanya Remahan makanan Kalau misalnya Anak-anak suka gitu ya Kemana-mana Jadi kalau misalnya gak dibersihkan Pasti bakalan kotor banget teman-teman Kadang kalau misalnya aku lagi Males banget Untuk ngepele Pasti bakalan aku sapu aja gitu ya Tapi kalau misalnya Yang namanya makanan Itu biasanya lengket gitu ya teman-teman Jadi Aku usahakan sekali untuk ngepele Dan kalau misalnya papahnya Itu paling gak betah banget Kalau misalnya nginjek Lantai yang lengket Atau misalnya yang kotor Pasti papahnya itu selalu Langsung pele gitu ya Supaya bersih Sudah sampai sini Sudah sampai akhir gitu ya Aku ngepele Tiba-tiba anasya nangis Sudah rewel banget Sudah ngepetah Kok yang minta ditemani sama aku Entah dia ngantuk juga gitu ya Akhirnya karena memang Aku belum selesai juga Untuk ngepele Aku gendong aja gitu ya Daripada ribet dan nangis gitu ya Dan alhamdulillah Segitu aja sih teman-teman Sudah selesai aku ngepele Sampai jumpa di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax